Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sudah makan siang, kemudian sudah beristirahat, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi, kenalkan saya Dona Yulia Sari, tadi sudah disampaikan oleh Pak Darno, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019, saya juga Wardah Inspiring Teacher 2020, Google Certified Educator Level 2, dan sekarang ini saya menjadi kuizi super trainer Bapak Ibu. Jadi, insya Allah, apa yang hari ini kita pelajari itu sama-sama kita pelajari, karena menjadi kuizi super trainer itu tidak berarti sudah paham benar-benar Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bisa jadi lebih paham. Sekarang saya akan share screen Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita, yaitu pelatihan optimalisasi kuizis dalam pembelajaran. Kalau saya lihat di sini kan ada lima orang yang membuka kamera di hadapan saya, jadi kita seperti benar-benar di dalam kelas. Coba saya ganti scene ya, yang ini, saya share screen. Yang lain, Mangga kalau mau dibuka kameranya, nah ini kelihatan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ada 9 orang, satu-satunya yang paling ganteng, ini Bapak siapa ini Pak? Mana dia, mana dia? Bapak Hoi Rudin, nah Bapak Ade, ya Bapak Ade Hoi Rudin, yang paling cantik di antara para yang ganteng-ganteng kebalik ya. Nah Bapak Ibu, sekarang semuanya bisa saling melihat karena ada di layar saya, ya. Nih ada, tapi namanya nggak ada di sini. Saya pingin nanya nih Bapak Ibu, boleh kasih jempol kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuizis? Yuk boleh dikasih jempolnya. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan kuizis, boleh angguk-anggukkan kepalanya, kalau belum pernah boleh geleng-geleng, angguk-geleng, angguk-geleng. Oh ternyata, Ibu sudah, Udah, Udah, Udah cukup, jempol-geleng, angguk-geleng. Jadi, ternyata semuanya pada belum pernah menggunakan kuizis, jadi hari ini, kalau saya pakai yang ini, saya bisa melihat nama-namanya. Kalau yang model yang seperti ini, nggak bisa melihat kita nama-namanya. Nah, kalau yang ini ada foto dan saya bisa tahu namanya. Nah, ini kan muncul namanya Ibu Endang, Ibu Ade, Ibu Sri, Ibu Julianti, Ibu Nur Samsi, Ibu Hermana, Ibu Surianti, Ibu Suti Jurya, Ibu Siti Robiatul, Ibu Evaldian. Yang belum pernah, oh akhirnya ada temannya Pak Ade Hoirudin, ada Pak Nasrullah, nah, ya nggak, nggak jadi lagi ganteng sendirian ya Pak ya, sudah ganteng berdua sekarang. Paling ganteng, saya, Ibu, sekarang, paling ganteng. Oh, Pak, ada Pak Ade, Pak Nasrullah itu, ada, tuh, satu, ada berdua, ganteng berdua, bukan ganteng sendiri sekarang, ya. Bapak Ibu, yang sudah pernah, nah, Alhamdulillah berarti. Ya, Alhamdulillah ya Pak, ya, Alhamdulillah. Yang sudah pernah menggunakan kuisis, boleh. Boleh dikasih jempol, jempol itu ada di sini loh, Bapak Ibu, Rai, ketika Bapak Ibu klik titik tiga more action itu, sampingnya itu ada ini. Nah, yang, nah, maka muncul nih, hurt-nya. Saya klik hurt, nah, kayak gitu, ya. Yang boleh, loh, 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 loh-nya muncul terus, D-nya. Atau pakai yang ini. Nah, oke, berarti ini like. Yang ini berarti tepuk tangan. Kemudian yang ini ketawa. Ini raise hand. Gitu, ya. Nah, yang, ini raise hand-nya saya turunkan. Yang belum pernah, berarti belum pernah semua, ya. Oke. Belum pernah semua, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau belum pernah semua, berarti hari ini kita akan mulai dari dasar bagaimana Bapak Ibu membuat akun kuisis, kemudian bagaimana Bapak Ibu bermain kuisis bersama teman-teman. Ibu Endang, Nurfitri, raise hand. Ada yang ingin disampaikan? Biasanya kalau raise hand itu kan ada yang disampaikan. Saya pencet, Bu, maaf. Oh, siap. Kirain saya ada yang mau ditanyakan. Iya. Oke, baik, Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan kita untuk kuisis, optimalisasi kuisis yang pertama kali Bapak Ibu lakukan itu sebenarnya harus bergabung di classroom. Nah, ya, Google Classroom. Tapi, saya belum kirimkan link-nya, ya. Ini dia, Bapak Ibu, Bapak Ibu berada di tim pejuang, ya, kuisis angkatan tujuh ini ada di tim pejuang. Ini optimalisasi kuisis dalam pembelajarannya. Nah, dan ini adalah tugas-tugas yang akan Bapak Ibu lakukan. Simpel sih tugasnya sih. Kita tidak usah pikirkan ini, nanti Bapak Ibu kita main saja, tapi kalau sudah selesai nanti boleh dikumpulkan ke sini, ya. Saya akan assign ini, dan saya akan undang Bapak Ibu untuk bergabung dalam kelasnya. Sebentar. Ini people-nya. Student. Saya kirim di grup ini ya, grup WhatsApp ya. Link untuk bergabung di. Nah, ini dia. Silahkan Bapak Ibu bergabung di tim pejuang. Silahkan diklik, itu link yang sudah saya berikan. Nanti kita bisa lihat di sini siapa saja yang sudah masuk. Bapak Ibu kita santai saja, kalau Bapak Ibu lagi sambil ngopi, boleh, mangga, ya. Atau lagi minum es, es apa ya. Lagi panas-panas gini, minum es, campur gitu kan, enak banget. Sudah dua orang yang bergabung, Ibu Evel dan Bapak Erick. Pak Erick, halo Pak Erick. Kemudian, oh ada ya Pak Erick ya. Siap, siap. Ibu Endang, nah ini dia. Ayo, masih baru lima orang. Ayo, baru lima orangnya yang bergabung ya. Yang lainnya kemana ini? Yang di dalam classroom lah, paling tidak. Yang di dalam ruang meet teams nih, ada tujuh orang, oke. Ini sudah ada nih tujuh orang. Ibu Evel, Ibu Siti, Pak Erick, Ibu Endang, Ibu Nuriyami, Ibu Sri Sarwanti, Ibu Siti Pinariani. Pak Ade, kemudian Pak Nasrullah tadi, mana di sini? Belum ada. Nah, kalau sudah Bapak Ibu boleh di cek ya. Yang sudah bergabung, silakan di cek di bagian classworknya. Ini ada tugas pertama ya. Tugas pertama untuk tanggal 25 Agustus 2021 sudah ada. Kemudian saya akan posting juga bahan materi kuisis. Ini adalah buku PDF yang bisa Bapak Ibu buka. Apa-apa saja yang ada di dalamnya itu, insya Allah ilmunya bermanfaat ya. Nih, kalau saya ingin buka. Kita buka bersama-sama di sini. Ini, nah ini dia. Ini buku panduan kuisis. Nanti Bapak Ibu selesai pelatihan. Karena pelatihan kita hanya singkat 4 hari ya. Sementara bukunya banyak banget materinya, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan. Ini padat banget Bapak Ibu. Dimulai dari membuka halaman depan. Nah, mengetahui apa itu kuisis. Membuka halaman kuisis sampai, ini ya. Banyak banget halamannya sampai di akhir. Kumpulan tutorial kuisis dalam bentuk video di YouTube ini. Jadi, insya Allah Bapak Ibu tidak akan merasa menyesal untuk mendownload buku ini. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ini, pengenalan dulu. Apa itu kuisis? Ya, tadi banyak yang belum paham. Itu kuisis itu aplikasi pembelajaran gratis. Yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Kemarin-kemarin memang ya, jadi cuma untuk kuis saja. Sekarang, ini kuisis bisa menjadi sebuah media pembelajaran interaktif. Bapak Ibu, enggak cuma untuk kuis saja, tapi juga bisa untuk membuat media seperti PowerPoint. Tapi ini lebih powerful. Kenapa? Di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan siswa-siswa. Oke. Kemana kita mau masuk kuisis ini? Nah, kita aktifasi kuisis itu di kuisis.com. Ingat, Z double itu di belakang, bukan di tengah. Ada kemarin yang nulis kuisis Z-nya yang double itu di tengah. Enggak masuk-masuk, enggak bakalan masuk-masuk ke halaman yang diminta. Karena yang diminta itu kuisis double Z-nya itu di belakang. Kuisis Z dot com, ya. Ini halaman awal, di mana Bapak Ibu diminta untuk bergabungnya di sini. Oke. Kita praktek langsung ya. Setelah kita masuk ke kuisis dot com, kita diminta untuk membuat akun. Nah, halaman awalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa klik get start untuk memulai atau sign up untuk mendaftar. Ya. Ada dua pilihannya. Oke, kita siap ya. Silakan kita mulai. Saya akan buka laman kuisis dot com-nya. Saya klik kuisis dot com. Ini dia. Find a kuisis dot com. Ini dia. Tinggal saya klik saja. Karena saya sudah punya akun dan saya tidak pernah log out, Bapak Ibu. Maka saya langsung masuk ke halaman saya. Tapi, kalau Bapak Ibu yang baru, Bapak Ibu akan diminta untuk, ya, misalnya, kuisis dot com. Karena Bapak Ibu baru yang belum pernah punya akun kuisis, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat akun. Sebentar, kita buka. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya, ada sign up paling atas, kemudian ada get start. Oke. Jadi, kita boleh pilih yang mana. Boleh get start, boleh sign up. Saya, karena saya belum pernah punya akun, misalnya, saya akan pilih sign up. Oke. Kita klik sign up. Maka kita diminta untuk mendaftar. Silakan Bapak Ibu mendaftar dengan melanjutkan dengan Google, melanjutkan dengan Microsoft, atau Bapak Ibu daftar dengan email. Nih. Ya, ini bebas. Ya, saya akan masukkan email saya. Oke. 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 Ya, Bu. Sinyalnya, Bu. Oh, sinyalnya kenapa, Bu? Nggak kelihatan, kah, layar saya? Nggak, di saya-nya kali. Di saya-nya. Oke. Ya, lanjut, Bu. Lanjut. Siap, ya. Bapak Ibu, silakan mendaftar. Nah, kalau sudah kita masukkan email kita, ya, boleh Bapak Ibu mendaftarnya dengan Google tadi, boleh Bapak Ibu mendaftarkan dengan email Bapak Ibu, itu bebas. Oke. Nah, sekarang bagaimana Anda menggunakan quizis? Tampilan berikutnya adalah ini. Saya juga, deh, sinyal saya takutnya nggak cocok. Saya matikan kamera. Biar kenceng. Nah, gini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Anda menggunakan quizis? Setelah Bapak Ibu masukkan tadi, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya. Sama nggak, Bapak Ibu? Sama nggak, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Anda, saya rasa Bapak-Ibu semuanya sudah sampai di sini. Bagaimana Anda menggunakan kuisit? Ada pilihannya sekolah, kantor atau bisnis, keluarga. Karena kita adalah guru, maka Bapak-Ibu silakan pilih sekolah. Klik sekolah, kemudian saya adalah seorang guru tentu. Saya bukan siswa, saya adalah seorang guru. Silakan diklik, saya adalah seorang guru. Nah, di sini baru Bapak-Ibu bisa masukkan data-data Bapak-Ibu, detail akunnya. Dimulai dari bagian atas, judul, Miss. Nama depan, Dona. Eh, nggak usah Dona ya. Ini kan akun Dialova. Nama belakang, Amir. Oke, kata Sandi, silakan bikin kata Sandi, dia gunakan enam karakter atau lebih gunakan angka dan simbol. Jadi, katanya harus ini ya, harus, nah ini, harus kuat. Kalau dia sudah bilang kuat, maka ini sudah oke. Ya, sudah sampai di sini, silakan klik lanjutkan. Maka selesai pembuatan akun Bapak-Ibu. Want something twice as nice, go super. Diminta untuk lanjut ke super. Tapi karena di super ini kita harus bayar, nggak usah, close aja. Close. Nah, welcome Miss Amir. Maka kita sudah sampai di halaman depannya yang seperti ini. Ini, ya, ada banyak kuis, ada banyak daily check-in, truth and lie. Ini tampilan awalnya. Nih. Ya. Tuh, ada juga yang seperti ini. Tuh. Oke, Bapak-Ibu sampai sini ada pertanyaan untuk membuat akun. Jadi, akunnya kita di mana? Di sini nih. Nih, di bagian depan sini. Bapak-Ibu bisa ganti fotonya ya. Bapak-Ibu bisa ganti foto. Misalnya ini Bapak-Ibu klik edit. Kemudian nanti Bapak-Ibu pilih fotonya Bapak-Ibu. Oke. Saya pilih foto saya. Yang ini misalnya klik open. Nah, maka foto kita berhasil diganti Bapak-Ibu. Kemudian pengaturan untuk mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kalau tadi sudah mengganti foto, sekarang kita mengatur apakah bagaimana caranya ini bisa berganti menjadi bahasa Indonesia. Di pengaturan, di klik. Kemudian kita geser. Ini saya sudah bahasa Indonesia Bapak-Ibu. Di klik saja. Kalau bahasa Inggris, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, di klik di bagian setting, di gear. Kemudian kita geser sampai ketemu language. Ini language kita ganti jadi Indonesia. Bahasa Indonesia. Maka dia akan langsung tersimpan. Selesai kita membuat akun. Nah, sekarang. Yang sudah membuat akun. Semuanya sudah selesai membuat akun? Belum. Sudah. Pak Ade sudah. Siapa yang belum? Belum, Bu. Siapa yang belum? Ayo. Suriati saya belum. Mangga, Bu. Saya belum, Bu. Ayo dibikin, Bu. Kenapa? Belumnya kendalanya di mana? Saya gimana? Tampilannya kayak gini. Kayak mana, Pak? Tampilannya, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatnya. Apa itu, Pak? Gelap. Ibu Suriati. Tampilannya gelap. Gelap ya? Susah ya. Bisa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Silau banget, Bu. Silau banget. Cahayanya. Layar handphonenya ini. Belum selesai. Aku bikin akunnya. Belum. Karena kenapa, Bu? Bermasalah atau seperti apa? Nggak. Di sini menunya beda sama kayak tampilan di sini. Menunya beda ya. Karena kita kan ingin HP. Oh. Nggak masalah sih ya. Sebentar ya. Saya masuk dengan HP sekarang. Iya. Oke. Untuk yang menggunakan HP untuk membuat akun di HP. Wih, Wih, Wih. Saya buka screen mirror dulu. Oke, gimana sih? Screen mirror. Ini HP saya ya. Kalau misalnya kita menggunakan HP, bagaimana caranya? Oke. Pastikan Bapak-Ibu masuknya melalui Google Chrome ya. Di sini. Ya, walaupun saya punya UC browser. Ada nggak sih di saya? UC browser. Ataupun perambahan bawaan handphone. Nah, ini UC browser. Ini perambahan bawaan handphone. Ini Opera. Saya nggak pernah pakai tiga-tiga ini, Bapak-Ibu. Saya selalu gunakan itu Chrome. Kenapa? Yang pertama, ya fitur-fiturnya jelas lebih bagus. Ya. Dan jarang bermasalah. Jadi, kita silakan pilih Chrome. Pilih titik tiga ini. Saya akan buka tab baru. Tab samaran ya. Nah, di sini. Oh, nggak kelihatan. Quizzes.com. Coba saya buka. Karena dia samaran, dia nggak boleh dilihat sama orang ternyata. Oke, baiklah. Iya, padahal ini saya buka. Bun, saya download di Playstore. Gimana itu ya? Apanya bu yang didownload di Playstore? Quizzesnya? Nggak didownload. Nggak didownload. Maaf, maaf. Ibu langsung masuk aja di Google. Ibu masuk di Google. Kemudian di sini, ibu ketiknya Quizzes.com. Ini aja. Quizzes.com ini. Klik Quizzes.com. Ya. Karena saya adalah. Di sini bisa nggak ya? Tamu. 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 Tab baru. Tab samaran baru. Di sini nggak bisa tamu ternyata. Jadi nggak kelihatan. Nah, karena di sini saya sudah sebagai guru. Saya coba lock out ya. Lebih. Keluar nih. Saya keluar dulu. Nah, di sini ya. Tampilan depannya kayak gini, ibu. Tadi ibu. Kalau sudah ibu masuk Quizzes.com. Tampilan depannya. Kalau handphone seperti ini. Ada pilihan. Ada pilihan get start sama login. Karena ibu belum punya akunnya. Kita mulailah. Login. Jangan login. Oh ya. Jangan login. Karena kita belum punya akunnya. Itu kita mulainya get start. titik 3 paling atas ini. Nah, ini ada tulisannya sign up free. Nih, titik 3 di sini. Ini ibu pilihnya sign up free. Mendaftar secara gratis. Baru kita masuk dengan yang mana. Bebas ya. Saya masukin. Nah, ini ya. Silahkan masukkan akun Google-nya. Kalau ibu mau dengan Google. Kalau lanjutkan dengan Google kan nanti kan ada pilihan untuk masuk ke akun ya. Nah, kayak gini ya. Kalau tidak, itu tadi ibu mendaftar dengan email tadi. Ini saya mendaftar dengan email. Klik selanjutnya. Nah, pilihannya seperti ini. Nggak jauh beda kok bu. Bagaimana Anda menggunakan kuizi, saya akan pilih sekolah. Saya adalah seorang guru. Baru kita masukin detail nama kita. Judul namanya siapa. Miss Awan. Nama belakang putih. Awan putih ya. atas handiknya. Nah, kalau sudah kuat. Kemudian kita tinggal klik lanjutkan. Selesai, ibu. Nah, demikian pembuatan akun dengan handphone. Jadi. Oke, ibu. Masih ada kendala Bapak-Ibu yang lain untuk pembuatan akun? Tadi untuk mengganti profile foto kita, gimana ya ibu? Oh, mengganti profile foto dengan handphone. Saya pakai laptop. Oke, siap. Ini saya share di itu ya di grup. Jadi, saya cuma sampai di sana untuk menggantinya. Kemana dulu? Sebentar, saya cek grup. Kalau gini, kalau sudah begini gimana bu? Iya, ini sudah berhasil. Oh, iya. Nah, ini. Ibu, tunggu dulu. Saya baca yang punya ini ya. Ibu Evel Dian. Itu Ibu Evel Dian bukan pakai Google Chrome kan? Karena ada titik apanya gini nih. Silang-silang. Kemudian Ibu Hermana. Ibu Hermana sudah oke. Sudah benar. Iya. Nah, Ibu Evel mau ganti. Foto ini sudah berhasil. Ini sudah berhasil. Jadi, siapa yang belum ganti foto tadi yang mana? Saya, Ibu Hermana. Belum iniin foto. Ibu Hermana. Oh, Ibu Hermana mau ganti foto. Siap. Iya, gimana tuh. Sini ya, Buya. Iya. Di bagian sini nih. Ibu, klik nama Ibu. Yang paling atas nih. Iya. Ini Ibu Hermana. Ibu klik. Kemudian di sini, Ibu ada tulisan edit. Nah, edit. Iya. Pilihlah foto kita yang mana. Iya. Oh gitu. Terus langsung di dulu ya, Di. Tinggal di dulu aja. Saya pilih langsung ya. Kebentar. Nah, ini saya klik open. Iya. Dan di langsung. Oke. Dicoba ya. Iya, silakan. Iya. Bu Dona, ini saya gimana ini? Yang mana, Bu? Ini saya ngok nih. Saya pakai HP. Kalau pakai HP itu sudah berhasil, Ibu. Oh, yaudah. Yang kalau sudah ada tulisannya kayak Ibu Evaldian ini ya. Ini sudah berhasil dia membuat. Yang penting. Ini sudah kelihatan mata pelajarannya semua ini. Iya. Dan ada, kalau di HP bagaimana melihat akun kita yang mana gitu ya. Oh, iya. Akun kita, kalau di HP, itu adanya di sini. Nah, ini. Sebentar saya lihat kan. Mana sih? Share screen. Nah, ini dia. Ini kan HP saya nih. Iya. Silakan Bapak Ibu kan seperti ini ya. Iya, betul. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bu Evaldian. Ini kalau Chrome itu pasti dia bentuknya kayak gini. Kalau Ibu Evaldian itu menggunakan browser bawaan kayaknya. Yang ini. Yang ini. Nah, itu makanya dia beda. Oke. Sekarang, dimanakah letak akun kita kalau di kuisis dengan handphone? Itu silakan di garis tiga ini. Garis tiga. Ya, udah. Garis tiga udah ada ya. Akun dasar ya. Iya. Masuk ke barbadi. Nah, itu dia. Kenapa balik ke sini lagi? Ya, baik. Oke, Bu. Makasih. Sama-sama. Di sini. Sudah bisa, Bu Dona. Makasih. Siap. Untuk yang bahasa Inggris sudah bisa diganti ya. Dengan bahasa Indonesia ya. Kita sudah punya akun. Oke, sekarang kita lanjut tugas kedua. Bapak Ibu silakan explore fitur-fitur yang ada di kuisis. Kuisis ini. Welcome back, Dona. Ini, Bapak Ibu. Beda ya. Coba lihat Bapak Ibu. Di bawah nama Bapak Ibu. Kalau saya ini ada tulisan akun super. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu akunnya akun basic ya. Kayak gini, ini yang baru saya buat. Itu akun dasar atau akun basic. Diminta untuk tingkatkan ke super. Tingkatkan ke super itu bayar, Bapak Ibu. Saya tapi enggak. Karena kemarin dapat terpilih sebagai kuisis super trainer. Besok, Bapak Ibu. Subhanallah. Kalau sekarang itu sudah mulai batch 3. Ya, batch 3 itu ada Kang Denny di dalamnya. Kalau saya kemarin kuisis super trainer batch 2. Nanti kalau misalnya ada batch 4, Bapak Ibu ikutin. Lumayan Bapak Ibu dapat akun super. Akun super beda banget sama akun basic, Bapak Ibu. Kalau akun super itu kita bisa masukin video. Kita bisa masukin apa-apa. Dan satu akun super itu bisa untuk banyak guru, Bapak Ibu. Misalnya satu sekolah Bapak Ibu, satu sekolah itu kan 2 dolar per bulan. 24 dolar per tahun. 2 dolar itu sekitar 30 ribu. 30 ribu kalau satu dolarnya 15. Nah, 30 ribu itu Bapak Ibu bisa gunakan semua guru di satu sekolah. Nah, enak banget. Makanya di sini, ini banyak banget ya. Setiap detiknya itu ada di Anissa from Papua. Kalau kita tunggu-tunggu nanti ada muncul lagi. Itu yang baru-baru nih, Agus. Satu kampung kayaknya yang beli nih. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Saya tidak menjual, tapi kalau mau nanti Bapak Ibu bisa tanya sama saya bagaimana untuk menjadi super akunnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan fitur-fitur apa saja yang ada pada kuisis. Yang pertama, nih, Bapak Ibu bisa membuat di bagian sebelah kiri, itu kita bisa membuat buatnya buat apa? Yang pertama, buat kuis. Nah, pada dasarnya, awalnya si kuisis ini merupakan fitur cuma untuk kuis saja. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa untuk pelajaran. Membuat slide presentasi yang selama ini biasanya Bapak Ibu buat dengan PowerPoint. Biasanya Bapak Ibu buat dengan Google Slides. Atau Canva yang modern banget ya. Itu bisa digabungkan, masukkan ke sini. Jadi, pembelajarannya itu menjadi interaktif. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari berbagai macam kuis publik. Ini namanya kuis publik. Kalau kuis publik ini digeser, ada kuisku dan hasil. Kuis publik tentu saja kuis yang ada di seluruh dunia. Disesuaikan dengan Bapak Ibu mau cari apa. Saya sudah, kemarin saya cari lagu bahasa Inggris, lagu bahasa Indonesia. Kuis iseng-iseng, itu pokoknya semua ada. Canva ada pokoknya. Sekarang materi Bapak Ibu disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengajar apa. Coba sekarang dicari. Saya mengajar fisika. Fisika kelas 10. Sebelah saya. Nah, fisika kelas 11. Itu banyak banget Bapak Ibu. Nih, 3.160.000. 316.000. 316.000, ya. 316.000 hasil ditemukan dengan bahasa Indonesia. Soal-soal yang kita tidak perlu mencari. Ini ada materi fisika kelas 11 lagi. Saya tinggal gunakan saja ini nanti. Dan itu boleh Bapak Ibu. Karena ini sudah disetting sebagai kuis publik. Siapapun yang sudah meletakkan di sini, berarti kita sudah punya izin untuk menggunakannya. Jadi tidak akan dimarahi. Kecuali kalau Bapak Ibu mau edit-edit, nah itu silahkan bikin kopiannya. Jangan di-edit langsung. Ya. Nah, kayak gini nih banyak banget Bapak Ibu. Tidak perlu Bapak Ibu harus membuat-buat lagi. Mengetik-ngetik atau seperti apa. Kalau saya punya ini, mana tadi? Ini tadi materi fisika saya. Ini ya materi fisika kelas 11 nih. 9 slide. Ini saya coba. Tuh, kelas 11, konsep 1 benar tegat. Ini dia kan pada dasarnya buatnya di powerpoint. Ini kan model powerpoint banget ini. Biasa banget. Ya, tapi dia dimasukkannya ke dalam kuisis sehingga anak-anak bisa bermain. Klik, 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 klik. Ya, untuk menggunakan kuisis ini. Ya, itu untuk kuis publik. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu cari bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Bapak Ibu di sini guru apa aja sih? Matematika misalnya. Matematika. Guru IPA. Matematika kelas 10. Guru IPA. Matematika kelas 10. Siap. Matematika kelas 10. Guru prakarya nggak ada nih. Apa, Bu? Guru prakarya. Ada, Bu. Jangan salah. Nih, matematika kelas 10 ya. Ada lebih banyak 419.276 kuis. Ya, lebih di sini. Ada SKI nggak, Bu? Sejarah Pergunaan Islam. Ini loh. Nih, ada nih. 887 ribu. Ada. Masya Allah. SKI ada nggak, Bu? SKI itu? Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam. 142.530 ya. Dan itu, Bapak Ibu, karena ini kan kita filternya hanya Indonesia. Itu, Bapak Ibu bisa klik di sini. Sesuai dengan filter. Filternya itu kita cari ini di klik. Indonesian filter terpakai. Kalau kita klik ini, ini kita bisa milih. Misalnya, jumlah pertanyaannya ya. 1 sampai 10 kah? Ya. 11 sampai 20 kah? Yang mau. Misalnya kita cuma mau pertanyaannya cuma 5, 6, 7 gitu ya. Maka yang di klik yang ini. Oke. Kemudian, ini ada pilihannya semua kelas. Misalnya, saya maunya ini untuk anak SMP saja. Ya. Jadi, atau anak SMA saja. Nah. Ya. Ini filternya. Kemudian, ini kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, lebih banyak lagi nanti yang muncul. Ya. Kemudian, kalau kita terapkan, ini saya terapkan, maka dia berkurang hasilnya. Karena dia sudah disaring untuk 10 pertanyaan saja. Nah, ini. Ya. Nah, kayak gini. Sejarah kebudayaan Islam banyak. Banyak. Ya. Kita bisa cek-cek dulu sebelum kita gunakan. Oke. Nih. Nggak cuman, ini tadi apa lagi ya? Nggak cuman materi pelajaran ya Bapak Ibu. Bahkan kuis seru-seruan, misalnya kuis masak. Kuis masakan. Itu ada loh. Saya belum, nah ini ya. Ini kuis masakan. Yuk, kuis. Kuis teks. Nih, masakan internasional ada di sini. Ya. Kuis kejujuran bahkan ada. Yuk kita mainkan kuis kejujuran. Yuk Bapak Ibu. Saya penasaran kuis kejujuran seperti apa. Ya, Bangga. Silakan, Pak. Kalau di kuis ini, untuk jenis ke Alna, hanya pilihan ganda atau ada urayan ya? Ada urayan, Pak. Ada urayan. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Iya, ada kuis-kuis. Yuk, kuis kejujuran. Coba saya klik yang ini. Bentuk pilihan ganda ini, May, ya Bu, ya? Yang ini ya, bentuk pilihan ganda. Kalau kita buat, nggak tahu sih. Karena kita lihat di depannya aja ini pilihan ganda. Tapi nggak tahu di dalamnya bisa jadi. Ada SI-nya beda kejujuran ini. Kuis seru-seruan. Kuis perlilah ku jujur. Kelas 10, kelas 9. Tes kejujuran. Iya. Ya, PG di pilihan ganda. Iya. Kuis sepak bola pun ada, Pak. Ya ampun, kuis sepak bola. Lagu atau misalnya ini seru-seruan ya. Kuis viral. Oh, kuis lucu mungkin ada ya. Ini ya, viral. Kuis of quizzes. Nih, kemudian kuis hiburan nih. Kuis hiburan. Nanti pasti Bapak Ibu tahu ini. Gampang. Ada bisnis online pula. Pokoknya semuanya karena ya. Karena ini memang free banget. Untuk semua orang bisa ini. Ini ada PJOK nih. Ya. Coba lucu. Kuis lucu. Ada. Nah, yuk. Kuis ini ternyata lucu nih. Coba kita lihat di sini. Pemain bola apa yang beratnya 3 kilo. Bola apa? Oh, ini mah ada materinya ya nih. Nggak, nggak bisa. Quiz text anecdote. Cerita yang lucu dan mengesankan. Ada quiz matematika lucu. Kenapa lucu? Kenapa di rel kereta api ditaruh batu? Karena kalau ditaruh sukro dimakanin pasti Bu Dora. Yuk kita mulai quiz. Kita mainkan quiz yang ini. Yang lucu-lucu ini. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain quiz ini. ke power up-nya. Nggak usah deh. Nggak apa-apa. Tunjukkan papan peringkat. Pertanyaan diajak. Pilihan jawab. Pertanyaan penebusan. Kemudian kita akan. Saya akan pilih. Meme. Edisi dirgahayu. Oke. Lanjutkan. Ayo Bapak Ibu. Saya akan klik link-nya. Uh, gambar baru. Saya akan klik link-nya. Saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Kita main quiz. Sebentar sebelum memulai materi lagi. Silahkan Bapak Ibu. Itu ada quiz-nya. Diklik yang di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp kita silahkan di sini. Tapi berarti nubang-nubangnya ya. Sudah ada yang masuk tuh. Eh, Bapak Eric dan Ibu Endang Nur Fitri bergabung. Ayo. Ayo. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati mari bapak ibu bergabung di kuisis lucu-lucu kita ini insyaallah lucu lah pokoknya lucu tadi saya sempat lihat soal-soalnya sudah ada masih ditunggu saya tunggu 157 berarti 157 ya baru kita mulai sama-sama selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 mohon maaf suara narasumber gak kedengeran ya putus-putus iya bun sama gak kedenger halo suara saya hilang ya halo cek cek suara saya masih ada bapak ibu hilang hilang ada suaranya ada tapi kadang suka putus-putus oh ya karena disini tadi ya kalau sekarang sudah aman sementara kali sementara aman ya sementara aman insyaallah aman sampai akhir nanti biasa bapak ibu kalau lagi kondisi daring jaringan itu biasalah ya itu ya sama-sama kita seperti itu juga kadang-kadang ada bapak ibu yang terpental juga ya tidak bisa masuk ini alhamdulillah bisa masuk ya nah jadi ini apakah ada kesalahan dalam quiz ini saya akan bilang tidak kemudian nanti akan ada laporannya bapak ibu laporannya itu ya ini keseluruhan ini pertanyaan ya kalau bapak ibu membuat ini untuk anak-anak dan bapak ibu menggunakannya dalam membuat soal media pembelajaran bapak ibu bisa emailkan ini kepada orang tua siswa ya jadi orang tua siswa bisa tahu jawabannya bisa tahu anak-anak bapak ibu itu seperti apa sih nilainya begitu ya kita juga bisa unduh hasil nih bapak ibu bisa klik unduh hasil disini ya unduh hasilnya itu nanti dalam bentuk excel nih jadi kalau misalnya bapak ibu mengerjakan soal ulangan ya dengan kuisis secara daring apalagi ini sekarang lagi PJJ ya bapak ibu tidak perlu lagi membuat laporan analisis soal karena ini langsung ada nih ya ini judulnya kebetulan quiz lucu-lucu ini soalnya kemudian ini player levelnya nah inilah dia akurasi atau ketepatan nilai 100 nih yang ini nilainya 100 ini 88 88 kemudian ada yang nilainya 38 ada yang dapat 0 ya ini padadang dapat 0 ya seperti itu bapak ibu jadi enak sekali tidak perlu bapak ibu harus mengerjakan yang lain ya membuat laporan seperti apa semuanya itu oke sekarang kita langsung praktek bapak ibu ya kita langsung praktek untuk membuat kuis serupa itu caranya seperti apa di bagian buat kita akan klik buat kemudian bapak ibu pilih kuis ini ada pilihannya kuis tep pilih kuis kemudian bapak ibu akan masuk ke halaman buat kuis silakan berikan nama kuisnya sesuai dengan materi pelajaran bapak ibu ya misalnya bapak mau berikan kuisnya judulnya kuis PJOK tentang apa bola lem bola kecil permainan bola kecil misalnya kayak gitu ya ataupun yang agama maunya tentang rukun islam ya itu bebas ya sampai sini ada pertanyaan buat kuisnya dimana ya bu ya kenapa pak untuk mengelik buat kuis itu di dimana klik buat ada pilihannya kuis ketemu pak nanti belum saya pakai handphone pakai handphone oke sebentar iya kalau handphone kalau tidak salah seperti ini saya akan tunjukkan itu bapak kalau bapak bisa melihat punyanya ibu itu ini pak saya pakai handphone pak ibu donna itu ada yang tulisan lebih apa saya gak berani klik lebih apa ibu donna itu more oh iya yang more itu kenapa kan itu disitu ada sejarah ilmu sosial olahraga seni senang yang mana lebih ada tulisan lebih disana dimana itu dipilih mata pelajaran dipilih ini ya lebih ini ya apa itu ini ini materi ini kalau misalnya kita membuat meme kalau membuat tadi bapak ibu ketika bapak ibu benar ada gambar yang keluar kan yang ada tulisannya selamat nah itu kemudian koleksi itu macam-macam koleksi yang sudah kita buat profil ya biasa profil keluar kalau bapak ibu mau lock out terus yang sejarahnya yang mana enggak maksudnya yang untuk kalau misalnya menu lebih itu apa maksudnya kan saya belum berani ngeklik itu karena belum selanjutnya ya kita baru itu jadi kan baru berikan nama kuis ini maksudnya gimana ya tadi ya nama kuisnya tadi sesuai dengan materi pelajaran bapak ibu yang yang gunakan handphone sudah dapat ya dimana letasnya untuk membuat ya sekarang saya akan klik buat kemudian kita mulai kuis disini sesuai dengan mata pelajaran apa materinya tentang apa misalnya saya fisika kelas 11 saya mau buat disini dinamika rotasi dinamika rotasi oke itu adalah nama kuis ini ya kemudian pilih mata pelajaran terkait mata pelajarannya adalah fisika kalau saya kalau bapak ibu klik lebih itu yang ini maksudnya ya ya itu oh yang ini jadi mata pelajaran ini boleh lebih dari tiga ini boleh di klik tiga ya quiz kita materinya tentang apa gitu ya kalau saya kan fisika maka saya klik fisika saja mbak ibu disini tidak ada silahkan klik lainnya tapi saya rasa ada semua sih ada ya olahraga disini ada kalau misalnya PPKN pengetahuan moral kalau misalnya agama pelajaran agama PKWU berarti seni ya apalagi yang tidak ada ya tidak ada kan ada semua BK pendidikan khusus gitu kalau yang di SMK SMK bisa masuk di spesialisasi oke bapak ibu sudah kalau sudah silahkan klik selanjutnya saya belum milih fisika silahkan pilih nah fisika silahkan klik selanjutnya maka bapak ibu akan diarahkan untuk membuat soal di sebelah sini ya ada yang namanya halaman editor quiz oh editor quiz iya oke yang menggunakan handphone aman tadi bapak yang menggunakan handphone aman gak ini yang menggunakan laptop sudah aman sepertinya maaf ibu iya saya kan memang mau misalnya bikin quiz nih belajar untuk pelajaran prakarya disini saya udah bikin materinya tapi saya ngeklik yang mana ini gak ada dibawah cuman lain ada seni ibu prakarya itu seni di seni aja atau lainnya boleh juga oke seni ya makasih ibu sama-sama ada lagi ya sudah siap sudah ya oke sekarang bapak ibu kita akan buat ini saya bikin yang menggunakan yang menggunakan ini sudah dapat belum ya menggunakan handphone cara membuat quiznya di sebelah mana bapak siapa tadi yang bertanya ya sudah belum pak lagi dicari dulu oh disini pak bapak lihat layar saya layar handphone saya ini ini saya back deh ini layar handphone saya nih pak ya itu di paling kanan ini ada titik paling kiri atau kanan paling kiri ini ada titik garis tiga itu di klik garis tiganya nah ini ada tulisan buat tinggal klik saja buat buat maka bapak masukkanlah nama quiznya masukkan pilihan materi pelajarannya baru klik selanjutnya gitu pak ini pelajarannya disitu gak ada bahasa Indonesia ya bu ada dong ada ada nih di klik saja ini matematika bahasa inggris fisika kimia biologi pengetahuan alam komputer geografi bahasa dunia nah bahasa dunia itu bahasa Indonesia termasuk disini soalnya kalau mau dibuat semuanya disini bahasa Jepang Perancis apa segala masin kan banyak jadi itu dipilih di bahasa dunia oke bu kalau sudah ya kita akan masuk ke editor quiz seperti ini ini bagaimana bu setelah ini terima kasih loh bukan disini ibu masrah mana caranya bu yang mana ibu masrah ibu masrah ya ya klik yang mana nih saya buka quiz gitu ya ibu masuk ke quizis.com kalau yang ini kalau yang ibu masrah yang klik ini ini sudah selesai kita tadi masuk sebuah game ini nggak disini yang pertama ibu jelaskan jelas kalau misalnya menggunakan handphone ini punya bu masrah ya menggunakan handphone pastikan ibu menggunakan google chrome yang tampilannya seperti ini ya masuk ke google chrome kemudian masuk ke quizis.com oh quizis.com oke quizis yang ini ya bu ya kayak gini bu jangan sampai salah bu quizis ini ya kita coba ya siap oke bapak ibu sudah selesai disini ya silakan tugasnya adalah membuat 10 soal pertanyaan membuat 10 soal pertanyaan tentang materi kita ya nah yang ini pertanyaannya tadi kata ibu tadi itu kok cuma pilihan ganda aja enggak ya pertanyaan di quizis itu bisa pilihan ganda bisa banyak jawaban jadi tidak lebih dari satu misalnya ada dua atau tiga jawabannya bisa kita pilih bisa isian singkat ya bagian paling atas ini untuk pertanyaan bagian paling bawah ini untuk non-pertanyaan non-pertanyaan itu misalnya survei atau SI atau slide pembelajar gitu ya silakan bapak ibu buat pilihan ganda misalnya pilihan ganda nih saya buat nah disini ada ada tempat untuk meletakkan pertanyaannya disini nih bapak ibu silakan bapak ibu ketik kemudian bapak ibu masukkan pilihan jawabannya bapak ibu bisa copy dari ya screennya gak jalan sekarang screennya gak jalan kak bapak ibu enggak bu gak jalan dimana sekarang gak jalan masih di kuisis emang masih pencarian bu screen mirror ini screen mirror ini ini gak jalan yang ini ya masih di screen mirror oh sorry sorry kalau sekarang udah kelihatan sudah kelihatan bapak ibu belum kelihatan bu ini ini saya sudah sharing gak kelihatan juga masih ya kalau di hp tidak ada yang berwarna seperti itu hanya pilihan jawaban 1 2 3 dan 4 saja ya enggak maksud saya saya nanya dulu ini layar saya apa sudah kelihatan kalau ke saya ada ada ibu yang gak kelihatan ada ini baru ada kalau di hp ya saya akan bukakan hp kalau di hp ya ibu yang menggunakan hp ini dia bentuknya seperti ini editor quiznya bu dipilih dulu ibu mau bikin pertanyaannya pertanyaan apa misalnya pilihan ganda ya nah sama dianya bu sama kayak gini juga ibu bisa tulis pertanyaannya disini ada pilihan jawaban 1 2 3 gitu ya silahkan bapak ibu membuat kemudian 10 pertanyaan ya 10 pertanyaan yang bapak ibu buat silahkan ibu boleh ibu bapak boleh copy paste pertanyaannya dari yang sudah punya bank soal itu diketik silahkan diketik atau yang apa yang punya soal dari microsoft word boleh di copy atau bapak ibu bisa ambil dari internet itu bebas ya kalau ngambil dari internet gimana caranya bu ya ibu klik dulu cari dulu soal ibu di internet gitu ya iya dong soal misalnya saya saya ambil soal dinamika rotasi gini kan nah ini kan soal-soal yang dibuat sama orang kalau yang seperti ini ya ibu nanti bisa cantumkan linknya di bawah ini dia soalnya tapi ini bukan soal nah ini dia misalnya ini ya saya akan copy tuh kan dia gak bisa di copy sebuah silinder masanya 5 kg oke saya ketik sebuah silinder bermasa 5 kg jari-jari 50 cm ketika kita mengetik kalau menggunakan laptop dia akan tampil bentuknya seperti ini kalau menggunakan handphone enggak tidak ada tampilan yang samping ini dengan jari-jari 50 cm 50 cm berada dalam celah lantai miring berada dalam celah lantai miring kemudian kemudian seperti ditunjukkan gambar jadi ada gambarnya ya nanti kita masukin ya bapak ibu ya seperti ditunjukkan pada gambar titik sudut kemiringan salah satu lantai adalah sudut kemiringan salah satu lantai lantai adalah nah disini untuk matematika fisika dianya ada ini ya ada apa namanya ini ada simbol adalah teta ini teta tiga per empat nah ini ada oke mohon maaf ya saya mute dulu sudut kemiringan salah satu lantai adalah nah ini kita bisa ambil teta disini ini pangkat 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 fx-nya disini tambahkan rumus matematika teta cari teta disini ya nah ini dia teta tep masukkan ya ini bisa kita pindahkan kita tadi saya tadi salah taruh ya harusnya ini nya disini nih nah adalah teta tetanya berapa tadi tetanya tan teta sama dengan tiga per empat dalam kurung tan lagi masukin lagi tan teta sama dengan tiga per empat tiga per empat titik terus apa lagi katanya jika silinder ditarik dengan gaya horizontal f sama dengan sembilan puluh newton jika silinder ditarik dengan gaya f sama dengan sembilan puluh newton sembilan puluh newton dan momen inersia relatif terhadap titik titik adalah dan momen inersia titik terhadap relatif relatif adalah 2,0 kilogram meter kuadrat 2,0 kilogram meter kita pakai rumus matematikanya dia pangkat masukan ini ya kuadrat 2,0 kilogram meter kuadrat ini kalau ditinjau coba kita masukkan 2,0 kilogram meter kuadrat masukkan nah ini bisa dihapus yang ini 2,0 kilogram meter kuadrat udah oke nih ya percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah koma percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik adalah titiknya 3 baru di spasi dan titik lagi nah ini Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu ketik di sini munculnya model anak-anak di anak-anak akan seperti ini Bapak Ibu oke sekarang kita akan tuliskan pilihan jawabannya A 30 radian per sekon 3,0 radian per sekon kuadrat oke pakai rumus matematika 3,0 radian per sekon masukkan yang ini oke kuadrat masukkan coba dia bentuknya seperti ini ya jadi 3,0 radian per sekon kuadrat yang B 3,5 radian per sekon kuadrat coba gunakan yang ini 3,5 radian per sekon kuadrat klik masukkan nah dianya jadi seperti ini kemudian pilihan berikutnya 4 radian per sekon kuadrat 4,0 eh bukan disini lupa fx ini 4,0 radian per sekon masukkan ini kuadrat masukkan dan yang terakhir oh belum terakhir ya Bapak Ibu 4,5 radian per sekon kuadrat terakhir baru 5 4,5 4,5 radian per sekon kuadrat masukkan saya masih ada poin pilihan jawaban kok ini nggak berubah kita hapus coba ulangi saya masih ada pilihan jawabannya 2 ini baru 3 ya Bapak Ibu maka di pagian paling bawah itu ada tulisan tambah pilihan jawaban di klik aja berarti akan ada pilihan jawaban yang D kemudian di klik satu kali lagi maka akan ada pilihan jawaban E ini ini kita bikin 4,5 radian per sekon kuadrat masukkan dan yang terakhir 5,0 5,0 radian per sekon kuadrat klik masukkan nah saya sudah punya 5 pilihan jawaban 5 pilihan jawaban ini Bapak Ibu yang mana yang menjadi kunci jawaban silahkan langsung dipilih saya akan lihat disini kunci jawabannya nilainya akhirnya adalah B 3,5 maka yang ini yang 3,5 radian per sekon kuadrat ini kan ada ceklis ceklis abu-abu disampinya kita jadikan ceklisnya warna hijau inilah kunci jawabannya berarti kalau sudah disini Bapak Ibu bagian paling bawah ini ada pilihan detiknya ini detik ya berapa detik maunya mau 5 detik 10 detik 2 detik ini saya mencarinya lama nih maka saya akan ajak anak-anak untuk mengerjakannya selama 5 menit gitu oke tadi disini ada ditunjukkan pada gambar sehingga saya harus memasukkan gambar ini nih ya gambar ini kita save dulu saya akan save dulu gambarnya kemudian untuk memasukkan gambar itu di bagian sini ini ya ini ada pilihan gambar di klik gambar kemudian klik disini untuk mengunggah gambar ambillah yang tadi kita ambil tadi ini dia nah ini tetap klik selesai nah muncul dia di paling atas selesai satu soal kita nih bapak ibu ya dimulai dari gambarnya sudah ada tulisannya sudah ada pilihan jawabannya sudah ada nanti kalau anak-anak mengerjakan ya dan waktunya sudah ada kita merasa ini udah oke nih ya kalau sudah oke silahkan klik simpan paling bawah ini ada pilihan simpan silahkan di klik simpan maka di editor quiz akan muncul satu soal kita dengan pilihan jawaban empat merah satu hijau artinya yang ini yang benar begitu bapak ibu ada pertanyaan sampai sini saya mau ngeliat ah kayaknya pada serius semua ini ibu Siti Juwairia semangat banget lagi serius ya bu udah berapa soal bu satu tadinya saya mau ngopi tinggal ngopi dari file tahunnya gak bisa karena matematik ya tadinya mau pakai sniffing tool tapi gak bisa oh bisa bu bisa sama sekaya saya tadi saya jadikan gambar dulu tapi kalau mau yang seperti itu dijadikan gambar kayak gini nih nih biasanya dijadikan gambar tadi kecepatan tadi mengambil gambar gimana caranya minta tolong oh siap mengambil gambar itu paling sini nih ada ini saya oh iya nih klik gambar kemudian pilih gambarnya dari mana nih ya nih di sini oh iya klik di sini untuk mengunggah gambar kemudian kita pilih gambarnya ini saya tadi gunakan light shot kalau ibu gunakan pintu bisa juga ya yang snipping tool nah snipping tool ya nah ini ibu dari dari sebelum ini dapat gambar ini kan tadi dari itu ya oh saya saya tinggal di copy aja saya tinggal di ini aja saya gunakan light shot bu print screen kemudian diginiin oh iya kemudian di save kalau ibu gunakan snipping tool sebentar saya buka snipping tool saya snipping aku muter-muter tadi snipping toolnya nah ini dia snipping tool saya dia kan modelnya kayak gini nih tinggal klik aja new klik new oke nah ini kan seperti ini dia tinggal dibawa aja ke sini nih ya begitu ini potong lepasin udah sama kan ya kok saya tadi muter-muter snipping toolnya apa karena nah langsung jadi ya karena ininya kali ya sinyalnya kali ya saya coba lagi ya mangga ini sih kebetulan oke bapak ibu yang lain hayuk siapa yang sudah 10 soal ibu julianti tambunan mangga sudah berapa soal ibu nuryami masih 6 bu masih 6 wah sudah 6 itu kalau masih masih 1 masih 2 itu baru masih ibu ibu nuryami sudah berapa soalnya ini lagi MGMP dulu oh sambil-sambilan ya MGMP ya ayo bapak ibu yang lain pak erik mangga kalau ada yang ingin ditanyakan pak erik raise hand pak erik ini kepencet atau gimana ini saya selamat men� Terima kasih. 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 simpan. Klik paling bawah simpan. Maka di sini nanti akan muncul 10 soal. Akan muncul 10 soal. Sebentar, di mana tadi? Nah ini, ini saya baru membuat satu pertanyaan. Tapi Bapak Ibu akan sampai nanti di pertanyaan ke 10. Oke, kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal klik terbitkan paling kanan. Klik terbitkan, di klik terbitkan ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat rincian kuis. Silakan Bapak Ibu tambahkan judul gambar, kalau ada gambar, kalau tidak ada dilewatkan. Pilih bahasanya, cuman ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Ya, pilih kelasnya dari kelas berapa ini. Perhatikan Bapak Ibu, KG itu kindergarten, artinya anak TK. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kemudian, kelas 6, kelas 7, ini 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP. Kelas 10, itu kelas 10, 1 SMA, 11, dan 12. Saya pilih kelas 11. Kemudian, ini siapa yang dapat melihat kuis ini? Bapak Ibu, klik public, dapat dilihat semua orang, pribadi hanya dapat dilihat Anda, atau opsi lanjutan. Opsi lanjutannya ini hanya ada di ini ya, hanya ada di kuisis super nih ya. Jadi, kalau sudah selesai, public, dapat dilihat semua orang, klik simpan, maka dia akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal, yang sekarang Bapak Ibu lakukan, itu adalah mulai kuis langsung. Silakan Bapak Ibu mulai kuis langsung, diklik mulai kuis langsungnya. Pilih klasik, sama seperti tadi ketika kita memulai kuis untuk tadi kita seru-seruan. Nah, memulai kuis langsung ini ada dua ya Bapak Ibu, ada pilihannya klasik, ada kecepatan guru. Kalau klasik ini, siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri, guru melihat hasil secara langsung ini, yang tadi seperti Bapak Ibu lakukan, itu tidak ada waktunya. Kalau kecepatan guru, misalnya ada siswa yang sudah selesai semua anak-anak, sudah bu, baru kita lanjut ke soal berikutnya. Itu yang kecepatan guru. Kalau klasik tadi, sama seperti yang tadi kita mainkan. Kemudian, yang di sebelahnya ada yang namanya berikan pekerjaan rumah. Ini kalau kuis yang kita buat, ini mau Bapak Ibu jadikan PR untuk anak-anak. Kalau kita jadikan PR untuk anak-anak, ini kita ada waktunya. Misalnya Bapak Ibu mau waktunya itu sampai tanggal 26 pukul 3. Nah, itu silakan klik tugaskan. Itu kalau mau dibuat PR. Nanti Bapak Ibu bisa tugaskan untuk anak-anak siswa kelas Bapak Ibu. Besok hari Kamis, kita akan belajar membuat kelas langsung diintegrasikan dengan Google Classroom. Nah, kayak gini nih. Sekarang kita akan mulai kuis langsung. Silakan Bapak Ibu klik mulai kuis langsung. Kemudian kirimkan link-nya. Mulai kuis langsung. Pilih klasik. Ini pengaturannya di sini. Ini macam-macam nih Bapak Ibu. Kalau klasik itu peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri. Berkompetensi secara individu dan bersenang-senang di sepanjang jalan. Jadi ini tadi yang seperti Bapak Ibu lakukan. Kalau dia tim, masing-masing anak akan menjawab. Tapi nanti hasilnya digabungkan. Misalnya ada 32 anak. Berarti kalau misalnya satu tim itu 4 orang, maka akan ada 8 tim. Nanti mereka bermain sendiri-sendiri dengan gadget sendiri-sendiri, tapi nilainya digabungkan. Itu kalau tim. Kalau mode ujian itu harus, ini seru nih. Maksudnya seru gimana mereka harus login dulu. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Satu orang cuma bisa login satu kali. Kalau dia mode ujian. Oke, kita pilih klasik Bapak Ibu. Kemudian pengaturan paling bawah. Ini upaya peserta. Upaya peserta itu apa? Kalau Bapak Ibu membuat kuis, itu upaya peserta tidak terbatas. Artinya dia bisa mengerjakan berkali-kali kuis itu. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya membuat satu, jadi dia bisa mengerjakan kuis itu cuma satu kali. Oke, ini yang upaya peserta. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kayak tadi ya, saya tadi aktif. Kalau Bapak Ibu tidak mau ada jawaban selama aktivitas, itu silakan klik mati. Jadi tidak akan ada jawaban. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Nah, ini boleh. Selanjutnya, paling bawah lagi nih. Mode pertanyaannya diacak. Pilihan jawabannya kalau mau diacak boleh. Dan terakhir, mau menggunakan meme apa. Saya pilih meme yang disediakan oleh kuisis. Baru kita klik lanjutkan. Maka saya sudah bermain dengan anak-anak saya. Seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu, ini tidak usah di klik ya Bapak Ibu. Ini saya cuma latihan saja kita. Jadi untuk memainkan kuis ini, minta siswa buka alamat web ini, masukkan kode game ini, atau bagikan melalui. Nah, ini ada pilihannya. Bagikan melalui Google Classroom atau Teams. Ya, atau link. Ini link ini yang kita share ke sini. Tautan game diselin ke papan klip. Ini yang Bapak Ibu share ke grup WhatsApp Bapak Ibu. Nah, sini. Tetap. Nah, seperti ini. Link ini nanti yang akan di klik oleh para peserta untuk mengerjakan kuis yang Bapak Ibu berikan. Sekarang, silakan Bapak Ibu lakukan seperti saya tadi, dan kirimkan linknya di grup pelatihan kuisis tujuhnya. Bangga. Maaf Bu, yang tadi untuk pas setelah menyimpan, ya sebelum menyimpan kan ada pilihan nilai. Itu bagaimana Bu? Pilihan nilai? Ya. Yang pas setelah selesai ini. Tadi kan kita selesai membuat soal. Kemudian disitu ada pilihan nilai. Pilih nilai. Di sini ya, yang mana? Ya. Kan selesai ini. Kita anggap sudah selesai ini. Sepuluh soal. Terus? Terus di sini kalau sudah itu klik simpat tadi kan paling bawah ya. Kemudian terbitkan. Sudah. Ini paling kanan ini ada tulisan terbitkan. Sudah. Selesai, maka di sini kita bisa mulai kuis langsung. Atau berikan pekerjaan rumah. Kita pilih mulai kuis langsung. Kemudian pilih klasik. Silahkan. Ada yang sudah mengirimkan linknya. Coba kita cek. Ayo Bapak Ibu dikirimkan linknya. Bapak Erick sudah. Kita cek ya Pak Erick. Tapi ini join ya. Join nanti. Kita lakihan dong Pak Erick. Saya pas soalnya baru empat. Gak apa-apa ya Bu ya? Kan lakihan dulu ya. Ayo siap. Udah enggak mau tanya. Apa enggak yang mau nanya? Ini untuk kuisis ya. Itu biasanya format penilaiannya itu sama sistem yang buat dari kuisis. Atau kita yang menemukan bisa kita buat 50 soal. Jadi format penilaiannya nanti gimana gitu. Itu sistem sendiri yang kita bisa. Langsung kuisisnya Pak. Dia punya kalau slogan algoritma ya. Yang memang soalnya 50 nanti kalau benar 5, kalau benar 6, kalau benar 7. Itu berapa nilainya itu langsung dia yang akan merekapnya. Seperti itu. Kita terima jadi. Sangat membantu sih kalau menurut saya. Jadi kita tak perlu koreksi ya. Yang pas soalnya itu adalah mengkoreksikan. Ayo siapa saja yang tugas nih. Baru dua, baru tiga. Ibu Nurhasana, Ibu Pina Riani, kemudian Ibu Ira, Ibu Suryati, Ibu Siti Robiatul, Ibu Endang, Bapak Erick. Ini karena tugas di Google Classroom adalah tugasnya di Google Classroom, tugas hari pertamanya itu adalah ini sudah pembuatan akun kuisi sudah. Pembuatan kuisi interaktifnya sudah kita lakukan dan bermain kuisi bersama modelize. Jadi bermain kuisi bersama siswa. Jadi Bapak Ibu, setelah pelatihan ini, ini kan waktu jam sampai jam tiga. Bentar lagi kita selesai. Bapak Ibu silakan kirimkan link ke sini. Kelas Bapak Ibu, satu kelas. Bebas ya, yang mana ya. Kelas yang mana itu bebas. Kelas Bapak Ibu yang mana itu bebas. Silakan Bapak Ibu kirimkan link-nya. Kemudian silakan Bapak Ibu bermain, seperti kita tadi bermain. Kemudian itu di screenshot. Oke, yang mana yang harus kita screenshot. Kita coba lagi main kalau gitu ya. Biar Bapak Ibu bisa tahu yang mana yang di screenshot. Sekarang ada yang mau ini enggak? Tadi kita sudah quiz seruan, lucu. Pengetahuan umum, coba. Kita mau lihat. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum, coba yang ini. Oke, sip. Ini ya, Bapak Ibu anggap ini adalah soal yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswa. Ini kan. Saya akan mulai quiz langsung. Kita pilih klasik. Kemudian ini. Saya upaya peserta, tunjukkan jawaban selama aktivitasnya mati. Tunjukkan jawaban selama aktivitas, oke. Kemudian pertanyaannya diacak. Waktunya timer default. Kemudian, oke. Saya akan klik lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini yang akan kita bagikan. Nah, sekarang kita main nih, Bapak Ibu. Ya, saya akan bagikan ke link ke grup WhatsApp. Kalau yang ini, silakan di klik. Yang terakhir link yang saya berikan. Biar Bapak Ibu bisa tahu yang mana yang harus di screenshot. Sudah ada tiga orang. Sudah ada tiga orang. Sudah ada tiga orang. Enaknya kalau kita sudah berikan link. Untuk bermain ini, anak-anak tidak harus login. Ya, mereka tinggal klik link saja. Nah, yang mana? Yang mana ya? Yang silakan di screenshot itu. Yang pertama, yang bagian sini. Nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh gunakan foto. Atau boleh gunakan snipping tool. Atau light shot. Untuk screenshot, ada anak-anak yang sedang bermain bersama kita. Di klik, di mulai. Ada tulisan mulai. Ada jumlah pesertanya. Nih, ya. Kalau sudah, kalau sudah. Kalau yang menggunakan handphone seperti apa? Yang menggunakan handphone itu seperti ini. Nah, ini. Ya. Bapak Ibu mulainya yang tadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone. Sama sih caranya. Oke. Saya akan klik mulai. Itu tadi baru pertama ya. Yang satu. Yang satu. Kemudian saya klik mulai. Maka anak-anak kan bermain. Nah, akan terlihat di sini. Nah. Yang sebelah. Yang sebelah sini juga yang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tapi di sini harus ada dulu nilai-nilai. Nah, yang seperti ini boleh di-screenshot. Ya. Saya akan klik mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian sebelah sini juga di screenshot untuk melihat nilai-nilai anaknya itu kan pas lagi bermain. Terima kasih. 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 Bahasa Indonesia. Oke. Sekarang bagaimana menggunakan fitur teleportasi. Misalnya saya ambil yang ini. Di sini paling kanan itu akan muncul kuis-kuis soal-soalnya. Misalnya yang pertama soalnya gerak rotasi merupakan gerak benda lintasannya berupa lingkaran pada bidang datar. Penyebab benda bergerak rotasi adalah, nah ini sudah ada. Kita tinggal klik tanda tambah paling kanan Bapak Ibu. Tinggal klik tep. Maka soalnya akan berpindah ke punya kita. Nih. Ini tadi punya kita. Seperti itulah caranya yang namanya teleportasi. Tinggal lagi saya cari lagi dinamika rotasi untuk soal yang lain. Misalnya saya mau ambil di bagian sebelah sini. Di super. Kemudian saya pilih yang ini, saya klik tanda tambah. Oke. Sudah dua. Saya ambil lagi yang dari sini. Baca. Saya mau yang ini tiga. Soalnya sudah. Oke. Kemudian saya ambil yang ini. Oh ini oke nih soalnya nih. Ya. Saya pakai yang ini. Tinggal klik empat. Sudah soal saya. Terakhir soal nomor lima. Saya ambil yang ini. Tambah. Selesai lima soal. Tuh. Ini ada lima soal. Nah seperti itu Bapak Ibu yang namanya teleportasi. Enak ya. Jadi kita tidak perlu ketik. Kita tinggal ambil-ambil-ambil saja dari punya teman-teman yang banyak sekali. Gitu. Ya. Mohon maaf ya. Cara ngambil tadi aku masih belum paham dah. Ya diulangi Bu Dona. Diulangi. 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 Cepetan Bu. Lodingnya lama ini. Ya maklumlah. Di atas 50. Jawabannya itu ya. Ya cara ngambil. Cara ngambil soalnya aja tadi. Dari sini ya. Yang ini ya. Ini sudah. Untuk yang sini sudah. Bagian sini sudah Bu. Belum. Belum. Yang dari awal Bu. Dari awal. Pas kalau kita itu materinya. Oh. Dari awal. Ya. Maaf. Saya hapus. Saya hapus dulu. Hapus. Hapus. Maksudnya dari kosong ya. Ya. Ya dari kosong. Buat sudah Bu. Buat kuisnya sudah tapi. Mengisi materi. Buat kuis. Sudah. Sampai dari sini ya. Berarti dari sini ya. Halo. Bu. Dari sini ya Bu. Iya. Iya nggak Bu. Ya dari situ. Dari awal dulu. Atau. Ntar dari buat. Dari buat. Buat. Oke. Dari buat. Saya akan hapus yang ini. Dari buat. Buatnya di sini Bu. Iya. Paling depan itu. Tinggal di klik saja. Pilih buat kuis. Udah. Nah maka di sini ditulis namanya apa. Sesuai dengan materi ibu yang mau dibikin kuisnya. Tinggal ditambahkan underscore teleportasi. Teleportasi. Nah gini. Pilih fisika. Pilih selanjutnya. Pilih fisika. Oke. Sudah. Sampai sini. Sudah. Pokoknya kuncinya underscore teleportasi ya. Kunci apa Ibu? Kunci untuk bisa memindahkan gitu. Enggak. Enggak. Kuncinya itu bukan di sini. Ini kalau misalnya saya mau ganti namanya. Tidak pakai teleportasi pun bisa. Ini hanya ingin membedakan saja. Oh gitu. Hanya ingin membedakan bahwa ini adalah kuis yang dibikin dengan teleportasi. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu. Sudah. Kalau sudah bagaimana caranya menteleportasi ini bagiannya paling atas nih. Ini yang paling atas nih. Ada tulisan teleport pertanyaan. Itu kita klik saja sekali. Nah maka akan muncul jendela baru. Oke. Bagian paling atas ini. Ini kita hapus kalau kita mau kasih dianya, tulisannya, kata kuncinya sesuai dengan yang kita mau. Ini dinamika rotasi. Saya klik cari. Maka akan muncul nih banyak quiznya nih Bapak Ibu. Ya. Kita tinggal pilih misalnya bagian paling atas. Ini dinamika rotasi 20 pertanyaan. Saya klik. Di sebelah sini muncullah 20 pertanyaan tersebut. Ya. Ini muncul. Sekarang mau yang mana? Kita baca-baca dulu ya. Saya misalnya mau soal nomor 1. Soal nomor 1 ini. Ini ada pilihannya tambah nih. Itulah yang di klik untuk memindahkan soalnya. Oke. Cuma di klik tambah. Nah. Maka dia muncul ke soal kita di sebelahnya nih. Begitu Bu. Gampang kan Bu? Soal nomor 2 kita ambil lagi dari tempat yang lain. Saya klik tanda tambah lagi. Tuh. Mau 4, mau 5 soal, mau 10 soal. Kalau seperti ini enak. Tinggal kita cari aja soalnya yang sesuai dengan materi kita. Klik tanda tambah. Nah. Kalau sudah Bu, sudah jadi. Ini blok, eh blok, bukan di blok ya. Ini di paling ujung nih ada tanda panah kanan nih. Nah. Dia menggeser ke kanan. Inilah dia soal kita yang sudah kita ambil-ambil tadi. Saya ada 5 pertanyaannya di sini. Begitu Bu. Aman Bu. 5 pertanyaan. Terima kasih. Di sebelah sini, ya itu di klik saja, maka dia kembali ke editor kuis. Tanda panah di mana, Bu? Paling kanan, Bu. Paling kanan kecil atas. Yang ini, Bu. Ini tinggal di klik saja. Kita kembali ke editor kuis kita. Oke. Kalau sudah, kalau sudah seperti ini, ini tidak ada simpan ya. Kalau yang tadi ada simpan. Ini kita langsung terbitkan. Nih, ada tulisan. Silakan klik terbitkan. Tambahkan lagi di sini tulisannya. Rincian kuis. Dari kelas berapa ke kelas berapa. Jangan salah ya, Bapak-Ibu. Ada Bapak-Ibu yang bikin karena ngajarnya. Saya ngajar di kelas 1 SMP, Bu Dona. Jadi, saya bikin 1. Padahal saat itu ada SD. 1 SD, Bu. Oh, 1 SD ya. KG itu kindergarten, TK. 1 itu kelas 1 SD. 2, 3, 4, 5, 6 SD. Kalau sudah, klik simpan. Nah, maka dia sudah jadi seperti ini. Silakan tugas yang teleportasi dijadikan pekerjaan rumah. Kalau tadi, ya, kalau yang tadi, Bapak-Ibu, itu adalah kuis langsung. Kalau ini pekerjaan rumah, berikan waktu sampai nanti malam jam 20 misalnya. Kalau nanti malam jam 20, berarti kita bikin batas pengerjaan PR-nya adalah tanggal 25 pukul 20. Pukul 8 p.m. Karena dia sudah pakai p.m. ya. Jadi, 8 p.m. Jadi, waktunya adalah 4 jam dan 38 menit mulai dari sekarang. Klik tugaskan. Sudah. Nanti anak-anak akan bisa mengerjakan selama waktu ini, sampai jam 8 nanti. Kalau sudah jam 8, anak-anak tidak akan bisa dapat kerjaan lagi. Terbitkan. Kok di sana ada judul gambar ya? Tambahkan judul gambar, gimana? Ya, itu rincian kuis, Bu. Itu kalau tidak ada gambarnya, di-skip saja. Tidak harus. Tidak harus, ya. Yang penting bagian bawahnya kelas, kemudian ada bahasanya, bahasa pilih bahasa Indonesia. Terus itu juga yang atau tempel alamat, link gambar juga tidak usah, ya. Tidak usah, tidak usah, kan tidak ada gambar. Berikan pekerjaan rumah ya. Tidak usah. Sudah selesai terus? Kalau sudah selesai, kemudian berikan pekerjaan rumah, sudah ditugaskan, sudah? Ya, berikan pekerjaan rumah. Ya, atas pengerjaan PR-nya dibuat, kemudian klik tugaskan. Sudah diklik tugaskan? Oh, ininya ya? Ya, ini kan kalau sudah kita klik tugaskan. Nah, ini ada tulisannya, ini link-nya nih. Minta peserta untuk membuka ini dan masukkan kode ini, atau klik dengan link. Link-nya diklik, nah, maka itu bisa kita copy ke grup WhatsApp-nya. Oh, gitu. Klik link-nya ini. Bisa klik link yang game ini ya, Bu? Iya, Bu. Link game ya? Iya, link game yang ini nih, link game. Kirim ke grup WhatsApp. Grup WhatsApp-nya kelas I, Bu Atu. Oke, Bapak-Ibu, ada pertanyaan? Aman ya? Jadi, untuk tugasnya seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau tidak? Saya kirim saja ke sini dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Silahkan, Bapak-Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Lebih cepat yang pengen teleport ya, Bu, ya? Oh, iya, tuh. Saya lihat tadi, soal udah ada di file, terus pakai sniffing itu lama juga itu. Iya, emang tinggal klik-klik aja, Bu, kalau telepon, Ma. Cepat banget. Betul, betul, ya, Bapak-Ibu. Tapi ini, Ibu mau nanya, apa anaknya ini jadi bocor nggak? Karena kalau anak yang biasa ngeliat-liat di sini, gimana? Ibu kunci, Atau, jadi anak-anak tidak bisa melihat kunci jawabannya. Nggak, kan saya ngopi dari itu, kan tadi yang diteleport itu, soal dengan kunci udah tertera tuh, Bu. Itu kan ratusan ribu, Bapak-Ibu. Iya, soalnya nggak mungkin anak saya, Ma, kalau kita aja ya, itu kan nggak bisa kan bisa kita lihat satu-satu ya. Iya, iya, nggak hafal anak juga ya. Langsung ngapalin ribuan, nggak mungkin ya, Bu, ya? Iya, Bapak-Ibu. Praktis ngapain, coba bikin ngetik-ngetik lama. Sebenarnya itu yang kita diuntungkan, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nih, enak banget. Bapak-Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, yuk dibuka kameranya tuh ya. Iya. Nanya sedikit. Kan tadi masuk ke quiz.com, terus pakai kode ya, Bu, ya? Kalau kode itu kalau mau main game. Kalau misalnya kita cuma untuk buat, kita yang buat nggak pakai kode. Berarti kalau kita mau masuk ke quiz aja, masuk aja gitu ya, Bu, ya? Tinggal pilih IPS. Iya, quizis.com, nanti ibu mau bikin buat quiz, atau ibu mau pilih quiz dari punya orang, itu bisa. Oh, langsung nggak pakai kode? Nggak pakai kode. Kalau pakai kode itu, yang tadi, join my quiz itu untuk yang main game. Baru pakai kode. Iya, ibu. Iya, ibu. Kalau ibu mau lihat quiz yang pernah ibu buat, bisa diklik quizku, ya? Iya, betul. Kalau sudah pernah kita buat, itu ada di quizku. Kalau yang sudah pernah kita kerjakan, itu ada di hasil. Nah, itu bisa cari laporan. Begitu. Udah, bapak ibu? Semuanya sudah siap? Oke, saya ambil foto. Iya, betul, 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 betul. Ibu Siti Pinariani, stay dulu, atuh. Nah, Pak Erick. Halo, Pak Erick. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Nah, saya ambil. Sekarang dalam bentuk, ini dulu, studio foto. Eh, studio foto. Studio TV. Studio film. Ada yang bisa ngambil? Nah, ini lama banget nih. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia WHAT kalianама. Ya tidak? Nah, ini dia. 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 Terpental saya Bapak Ibu Nah sekarang sudah kembali lagi Oke Silahkan Penyum ya Satu, dua, tiga Oke Baik, terima kasih Bapak Ibu ketemu lagi besok Dengan materi di kuisis yang insya Allah Lebih seru lagi daripada ini Ya, kalau Bapak Ibu Silahkan dikerjakan tugasnya nih Sampai ketemu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Selamat sore semuanya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Terima kasih 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 Terima kasih